Curah hujan tinggi membuat volume air sungai Landawe dan Langgikima, Konawe Utara terus meningkat. Kondisi itu membuat pemerintah daerah Konawe Utara menetapkan status siaga bencana banjir. Status kesiap siagaan tersebut disampaikan langsung Bupati Konawe Utara, Ruk Samin. Ruk Samin menyebutkan hingga minggu malam hujan deras terus mengguyur, bahkan posisi air di Jembatan Landawe dan Langgikima, sisa 1 meter, mencapai jalan raya. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saya menyampaikan kepada seluruh pimpinan OPD, teman-teman, Perkopinda, Bapak Kapolres, dan seluruh jajaran, Bapak Perwira Penghudung Kodium Bapak 17 Kendari, terserah-terah seluruh jajaran, baik di pimpinan daerah, DPRD, Kepala Desa, Camat, dan seluruh masyarakat Kompat Konawe Utara. Sekarang ini hujan masih terus turun, posisi air yang ada di Jembatan, perbatasan antara Landawe dan Langgikima, sisa 1 meter, kemudian mencapai jalan. Dan artinya bahwa posisi air akan terus naik. Saya menghimbau untuk kita sangat berhati-hati, kita tidak tahu sementara tidur apa semua, kemudian turun apa namanya, datang banjir. Sekali lagi saya ingatkan, siaga sudah sementara kita siapkan semua, sudah lebih dulu kita tanda tangan SK-nya, mohon perhatian seluruh, apalagi Kepala Desa sampaikan kepada seluruh warga, untuk terus berhati-hati, menjaga, karena hujan masih terhukum. Semoga kita semua dalam senantiasa dalam lindungan Allah SWT, diberi keberuntungan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruksamin mengimbau seluruh pihak baik warga, seluruh organisasi perangkat daerah, serta stakeholder, terkait untuk bersiap siaga serta berhati-hati. Tipe Liputan melaporkan dari Kunawi.